Memang direncanakan akan penyerahan hari ini, kita sebagai penerima kan bersifat-sifat alhamdulillah yang bersangkutan memang bersama dengan penyidik bisa langsung datang. Artinya setelah proses pemeriksaan dilakukan dan yang penting juga kita ketahui sama-sama, kalau di penyidikan tidak dilakukan nahanan menyesuaikan dengan kewenangan juga, karena pasalnya memungkinkan untuk menahan, karena kita menganggap untuk prosesnya biar lebih cepat, yang bersangkutan tidak susah nanti kita hubungi sidang segala macam, setelah dilakukan pertimbangan yang paling pas memang dilakukan penahanan di alam. Hancaman bidannya berapa tahun Pak? Yang dakwan pertama tadi, ayat 2 itu 8 tahun maksimalnya, sedangkan yang 266 ayat 1 dan ayat 2 itu 6 tahun. Atas pemalsuan? Iya, semuanya yang berurusan dengan pemalsuan, surat nikah. Waktu sidang itu, pengadilan agama sih, kalau itu setah Pak? Apanya? Bukunya? Nah, itu kalau masalah materi ini nanti kita bicarakan. Artinya nanti masalah benar apa enggaknya kan kita dibahas di persidangan nanti. Yang pasti kita enggak mungkin P2 itu kalau memang kita enggak merasa yakin yang memang bisa dibuktikan. Tapi pengakuan dari bisnisnya kalau memang itu benar palsu gitu? Enggak, kalau kita enggak mementingkan pengakuan tersangka mas, artinya tersangka boleh mengaku dan boleh tidak. Karena yang penting kita punya alat bukti lain bahwasannya benar yang dituduhkan oleh penyidik dalam berkes perkara itu memang sudah masuk unsurnya. Pengakuan terdakwa itu tidak menjadi keharusan. Tersangka 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 itu tidak menjadi keharusan. Terima kasih.